Bagi kalian pendaki pemula yang ingin mendaki gunung tetapi bingung peralatan apa saja sih yang perlu dibawa untuk mendaki gunung dan bagaimana memilih peralatan yang baik dan pas untuk kalian video ini akan membahas kupas tuntas semua masalah itu Saksikan Video ini akan dibagi dalam 2 sesi Yang pertama adalah set perlengkapan apa saja yang wajib kalian miliki ketika mendaki gunung Yang kedua adalah bagaimana memilih perlengkapan pendaki gunung yang cocok untuk kalian dan pas kriteria apa saja yang diperlukan ketika memilih sebuah perlengkapan langsung saja sesi yang pertama Set perlengkapan pendaki gunung yang diperlukan ketika mendaki gunung akan saya bagi menjadi 3 jenis set perlengkapan Yang pertama set perlengkapan yang saya sebut core of the core atau wajib kalian bawa alias budget friendly Apa saja peralatan tersebut Yang pertama kalian wajib membawa carrier dengan ukuran sekitar 50 liter hingga 70 liter berserta cover bag yang kedua sleeping bag Ketiga matras lalu headlamp yang prefer adalah lampu SOS Jas poncho atau jas hujan Bisa juga pakai jas hujan motor kok Gak apa-apa Jaket untuk di gunung Jaket apa saja Itu bisa kok Gak harus jaket gunung yang kalian punya Nah jika jaketnya tipis Kalian wajib bawa dua Tapi jika lumayan tebal gak apa-apa Bawa satu jaket sudah cukup Obat-obatan pribadi atau P3K Seperti jika kalian punya penyakit khusus Atau misalnya asma Kalian wajib bawa perlengkapan itu Lalu seperti betadine, hansaplast dan yang lain-lain Peralatan makan wajib kalian bawa Sendok, garpu, tempat makan Itu wajib kalian bawa Dan juga tempat minum Botol minum 1,5 liter Botol minum jangan botol plastik Jangan botol plastik Tapi botol minum 1,5 liter Yang ke sembilan Kalian butuh kantung sampah Ukuran 5 liter hingga 10 liter per orang Yang sepuluh kalian butuhkan sepatu Lebih bagus sepatu lari Tapi sepatu apa aja Tidak apa-apa Yang penting sepatu Jangan sendal ya Ingat, bawa sepatu Gak harus sepatu gunung Lalu korek api Kaus kaki Yang terakhir yang kalian perlukan adalah Buff atau topi wool Nah, itu adalah jenis perlengkapan Core of the Core Yang wajib kalian bawa Yang beberapa saya pilih Tidak harus menggunakan jaket gunung Tapi jaket apa aja bisa Jadi, betul-betul budget friendly Tapi Core of the Core Tetap bisa membuat pendekian kalian menyenangkan Yang kedua Equipment middle class atau yang benar Jika kalian punya budget lebih dari perlengkapan yang pertama Maka kalian bisa menambah beberapa perlengkapan Yang ada di set perlengkapan kedua ini Apa saja itu Jika kalian punya budget lebih Kalian bisa beli sepatu gunung yang lebih mumpuni Untuk pendakian gunung kalian Selanjutnya Daypack Daypack yang bisa dilipat Sekitar 10 liter hingga 20 liter Yang digunakan untuk summit attack Selanjutnya Kalian bisa memiliki jaket gunung disini Atau beli jaket baru khusus untuk naik gunung Kalian bisa beli sendal gunung untuk di camp Kompor lapangan atau kompor portable Peralatan masak Pisau masak Banyak Ada di Indomaret atau Alfamat Harganya murah Lampu tenda Flysheet Bebas ukuran berapa saja Sarung tangan gunung Tali rafia Water blader Atau jaringan dipat Bisa 5 liter Atau 10 liter Tergantung gunungnya Tracking pole 2 pieces Itu adalah Set perlengkapan middle class Atau core of the core Of the core Yang Jika kalian punya budget lebih dari set perlengkapan pertama Bisa kalian lengkapi Untuk yang kedua ini Nah selanjutnya kita akan bahas Yang ketiga Set perlengkapan Paket super Lengkap Komplit Hingga ke perlengkapan Perintilannya Pakaian dan celana drive fit Kalian bisa upgrade Pakaian dan celana gunung kalian Menggunakan Tipe yang drive fit Atau yang lain Yang sesuai keinginan kalian Peluit Pisau lapangan Survival kit Jam tangan outdoor Alat navigasi Bisa kompas GPS atau peta Kamera Botol minum aluminium Yang single wall Hemo Water filter Peralatan komunikasi Atau HT Knee support Dan yang terakhir adalah Tenda Ini adalah perlengkapan yang super lengkap Hingga perintil-perintilannya Yang bisa kalian miliki Kalian tidak usah meminjam kepada teman Ataupun renta lagi Ketempat renta peralatan outdoor Sesuaikan dengan budget kalian Sesuaikan dengan keperluan kalian Dan kebutuhan kalian Itu adalah Tiga jenis Set perlengkapan Naik gunung Berdasarkan budget Dan keperluan kalian Sekarang kita akan bahas mengenai Bagaimana cara memilih Perlengkapan naik gunung Yang baik Yang pertama Kita akan bahas mengenai Bagaimana memilih Carrier Carrier dibagi dalam dua jenis Menurut framenya External frame Dan internal frame Saya tidak akan bahas External frame Karena jarang Kebanyakan adalah internal frame Pilihlah internal frame Yang kedua Berdasarkan besarnya Atau size carrier Untuk pendagian weekend Tiga atau empat hari Kalian bisa memilih Size carrier 55 liter Hingga 70 liter Untuk pendagian Empat hingga seminggu Empat hingga tujuh hari Kalian bisa memilih 70 hingga 90 liter Dan pendagian lebih Dari tujuh hari Atau seminggu Memilih carrier 90 liter Ke atas Kalian harus mencoba Carriernya Apakah sesuai dengan Torso kalian Atau tidak Torso ada ukuran banyak S, M, dan L Dan itu harus kalian Cek dan Tes Langsung di tokonya Apakah cocok Dan sesuai dengan Torso kalian Juga kalian harus Memperhatikan Apakah Buckle-nya Terdapat Perluid atau tidak Atau Kalian suka Yang model Banyak kontainer Atau pemisahnya Atau kalian gak suka Banyak kantong-kantong Lebih suka Yang simple-simple aja Itu bisa menjadi Pertimbangan buat kalian Yang selanjutnya Bagaimana memilih Perlengkapan tidur Atau sleeping equipment Akan dibagi dua Yaitu Memilih sleeping bag Dan bagaimana Memilih matras Matras dibagi dua Secara umum Ada matras aluminium foil Dan matras karet Matras aluminium Keuntungannya Ringan Dan lebih hangat Kekurangannya Tidak terlalu nyaman Matras karet Keuntungannya Lebih tebal Dan nyaman Kekurangannya Tidak terlalu hangat Memilih sleeping bag Bisa dilihat Dari bahannya Apa saja bahannya Bahan sintetik Atau menggunakan Bahan alami Yaitu Daun Dan juga kalian harus Cek Untuk tingginya Jika kalian memiliki tinggi Lebih dari 180 cm Atau 2 meter Kalian harus cek Apakah kalian muat Dalam sleeping bag itu Selain itu Ada juga jenis Bentuk sleeping bag Jenis mommy Atau jenis Rektangular Kalian Perhatikan juga Lebih senang Model yang mana Itu bagaimana cara memilih Sleeping bag yang baik Bagaimana cara memilih Sepatu gunung yang baik Sepatu gunung yang baik Ada dibagi tiga High cut Middle cut Dan low cut High cut biasanya Untuk ekspedisi Jangka panjang Lebih dari seminggu Membutuhkan ankle support Yang sangat betul-betul solid Sedangkan Middle cut Ini adalah jenis yang paling umum Yang digunakan Untuk pendakian gunung Membutuhkan ankle support Tapi Beratnya Masih standar Sedangkan yang untuk low cut Biasanya Ini adalah untuk Trailer running Trailer running Angkle support Tidak terlalu ada Ketika memilih itu Kalian harus melihat Sol sepatunya Apakah cukup mencekram Bagaimana dengan bahannya Kalian harus perhatikan Bahannya Dan juga Ketika kalian memilih Sepatu gunung Jangan lupa Lebihkan satu size Atau dua size Dari yang biasanya Dan sebelum mendaki gunung Tips ekstra selanjutnya Kalian harus memakai Sepatu gunung tersebut Sekitar Dua atau tiga hari Dalam kehidupan Sehari-hari kalian Agar sepatunya lebih nyaman Dan tidak terlalu keras Ketika naik gunung Itulah bagaimana Memilih sepatu gunung yang baik Bagaimana memilih Peralatan masak yang baik Kalian harus perhatikan Jika beli nesting Adakah potnya Atau Untuk tempat merebus Seperti shop Terus Frying pannya Ada nggak Untuk menggoreng Telur misalnya Dan peralatan untuk memasaknya Jangan kalian bawa Sendok plastik Untuk menggoreng Pasti Tidak tahan panas Kalian membutuhkan Peralatan masak Seperti Aluminium Ataupun Dari kayu Untuk memasak Yang tahan panas Selanjutnya Kalian harus memperhatikan Bahan bakar kompor Yang kalian pilih Apakah menggunakan Bahan bakar padat Atau bahan bakar gas Atau bahan bakar cair Bahan bakar gas Itu adalah Menggunakan gas yang biasa Tabung Itu banyak jenisnya Kompor yang sesuai Atau menggunakan Bahan bakar cair Yaitu seperti alkohol Biasanya terangia Ataupun bahan bakar padat Tapi jarang digunakan Selanjutnya Kalian juga harus memastikan Kalian tahu Bagaimana Menyalakannya Bagaimana Memasukkan gas Kedalam kompornya Bagaimana cara kerjanya Sebelum kalian naik gunung Semuanya harus kalian tes Sehingga ketika Kalian nanti naik gunung Kalian tahu Masangnya mudah Enggak Menyalakannya mudah Enggak Cepat enggak Masak air Cocok enggak buat kalian Repot enggak Bawa bahan bakarnya Atau Banyak enggak bahan bakarnya Tersedia Semua faktor-faktor itu Harus kalian perhitungkan Bagaimana Memilih shelter yang baik Shelter ada di bagi dua Yaitu Tarp Atau tenda Tarp Jarang digunakan Karena modelnya Sulit dan membutuhkan Skill yang Lebih Untuk membangun Tarp tersebut Biasanya Model Tarp yang umum Adalah Bentuk model Tarp Huruf A Kita akan membahas Bagaimana memilih tenda Memilih tenda Beberapa faktor Yang harus kalian perhitungkan Kalian biasanya Naik Berapa orang Kapasitasnya Kapasitas 2 Atau 4 Atau 6 Tapi biasanya paling banyak 4 Selanjutnya Kalian harus memperhatikan Ada footprintnya Enggak Ruang masaknya Lega Tidak Double wall Single wall Karena itu akan mempengaruhi Kondensasi Warnanya Gampang gak Bangun tendanya Dari awal hingga jadi Membutuhkan waktu yang lama Atau tidak Bahannya Terus Model dome Atau model Busur Sesuaikan dengan Kebutuhan kalian Yang terakhir Ini adalah bagaimana Cara kalian berpakaian Berpakaian dalam naik gunung Ada yang dinamakan dengan Istilah teknik layering Adalah teknik bagaimana Kalian memakai pakaian Di atas pakaian Di atas pakaian Sehingga ketika Kalian mendaki Kalian memakai layering Seperti apa Dan tidur memakai layering Seperti apa Yang akan saya jelaskan Adalah Apa itu layering Layering yang pertama Adalah Base layer Yaitu yang menempel ke kulit Langsung ke kulit Ya seperti kaos Atau misalnya Dry fit yang kalian gunakan Yang kedua adalah Insulation layer Insulation layer adalah Yang menjaga suhu badan kalian Tetap hangat Seperti jaket Itu yang namanya Insulation layer Yang terakhir adalah Cell layer Cell layer adalah Jaket yang kalian butuhkan Jika keadaan emergency Atau yang tidak menyenangkan Terjadi Misalnya Jaket untuk badai Misalnya Jaket waterproof Itu yang dimaksud Bahan-bahan Apa saja Dalam pemilihan layering ini Pemilihan layering Untuk base layer Ada dry fit Dan Cotton Atau wall Atau menggunakan bahan sintetik Sedangkan untuk Insulation layer Ada bahan fleece Ada bahan down Atau menggunakan bahan wall Yang terakhir adalah Bahan untuk cell layer Cell layer adalah Jaket yang melindungi kalian Dari angin Dari air Ataupun Untuk salju Jaket ini sangat diperlukan Untuk hal-hal seperti itu Melindungi Kalian dari Ancaman Atau cuaca Di luar tubuh kalian Sedangkan insulation Untuk di dalam tubuh kalian Mempertahankan hangat Cell layer itu Ada dibagi dua jenis Yaitu waterproof cell Yang itu betul-betul Tahan air Yang kedua adalah Waterproof and breathable cell Tetap tahan air Tapi dapat Melepaskan Sedikit Panas badan Sehingga Yang bedanya adalah Waterproof Adalah betul-betul Tahan air Dan panas tubuh Tidak keluar sama sekali Pastinya kepanasan Sedangkan yang breathable ini Sedikit Dapat mengeluarkan panas tubuh Sehingga tidak terlalu kepanasan Rata-rata Cell layer dibagi antara itu dua Untuk melindungi kalian dari elemen angin Yang biasanya pagi hari saat saming Ataupun dari dingin Ini adalah jenis umum Dantara dual cell layer Kalian dapat memilih sesuai kebutuhan Apakah betul-betul perlu yang waterproof Atau tidak terlalu waterproof Nah Sekian Peralatan apa saja yang kalian butuhkan Untuk memulai pendakian gunung Mudah-mudahan Kalian bisa memilih Peralatan apa saja Yang perlu kalian beli pertama kali Sesuaikan dengan budget Dan kebutuhan kalian Dengan bagaimana cara memilih yang baik Sekian video kali ini Semoga membantu Untuk pendakian kalian Yang pertama kali Aku doakan Berhasil Dan sukses Dan jika kalian bingung Bagaimana sih Cara merencanakan pendakian gunung Ada videonya Silahkan tonton Di kiri atau di kanan Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Untuk video-video selanjutnya Saya Sakti Sitting Down Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!